bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya channel seputar desain grafis oke teman teman pada video sebelumnya saya membuat video tutorial bagaimana menyeleksi suatu objek dengan menggunakan bentuk akan tetapi ketika menggunakan bentuk prosesnya sangat lama dan butuh fokus konsentrasi sehingga memberikan hasil yang bagus bisa mendapatkan hasil yang happy untuk itu pada video kali ini ini merupakan video dari kelanjutan video sebelumnya jadi saya akan membuat video tutorial terkait bagaimana cara cepat tidak lama lagi cara cepat merapikan seleksi atau memperhalus seleksi di area pinggir pada gambar atau pada objek oke kita menuju kepada Adobe Photoshop oke disini saya telah aktifkan aplikasi saya teman 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 mengaktifkan aplikasi teman teman Adobe Photoshop kemudian kita ambil gambar yang kita seleksi ambil gambar yang kita seleksi di area di area pinggir pada gambar kemudian kita kemudian kita menuju ke file oke disini saya sudah menyiapkan gambar oke disini saya menggunakan gambar ini sebelum kita ini masih gambarnya kelihatan kontras sekali bagaimana untuk oke minta maaf teman 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 gambarnya kelihatan kontras itu kita berikan efek agar kelihatan gelap tidak kontras kita menuju ke image kurva oke kita berikan efek ini sebetulnya ya tujuannya adalah mudah untuk kita seleksi dengan menggunakan pen tool eh menggunakan quick selection bukan pen tool maaf bukan pen tool quick selection oke seperti ini oke kemudian setelah itu kita duplikat objeknya kita kita arahkan ke layar kemudian kita ubah klik dua kali kita ubah namanya menjadi bg kita singkat oke setelah itu kita menuju ke tools yang kita gunakan ini tools yang sangat mudah ini cepat sekali kita menggunakan tools ini itu namanya tools quick selection tool kita klik oke seperti ini sebelumnya kita tekan Z untuk memperbesar objek ya untuk memperkecil objek ya klik tekan ALT seperti ini ALT ini seperti ini ya oke kita ke move tool dulu kemudian kita beralih ke quick selection quick selection tool oke kita seleksi objeknya oke aduh aduh seperti ini seperti ini sangat cepat ada kelewatan caranya bagaimana untuk agak tidak terlewat agak sama-sama pada objek agak tidak kelewatan caranya pilih alt kemudian klik tekan mouse ya seperti itu Hai nah telah seperti ini hasilnya hasil dari seleksi menggunakan quick quick selection nah terakhir kita rapikan dulu Hai menggunakan ALT ya kita tekan ALT seperti ini kemudian kita menuju ke masking ini Hai nah disini sudah seleksi seperti ini ya kemudian kita berikan background agar kita mudah melihat area pinggir pada gambar ini apakah rapi apakah halus ya kita menuju ke adjustment layer Hai klik kemudian kita menuju solid color kita pilih solid color ya kita berikan background ke ke warna hitam oke backgroundnya kita letakkan ke bawah daripada objek oke seperti ini nah Anda bisa lihat hasilnya tidak begitu rapi tidak begitu halus di area pinggir pada gambar tersebut ya seakan-akan bergerigi setiap area pada gambar bagaimana cara untuk menghilangkan gerigi-gerigi pada gambar ini untuk memperhalus gerigi-gerigi pada gambar ini yuk kita menuju kepada kita menuju seleksi ah sini ada ketika kita tekan seleksi-seleksi-seleksi seleksi-seleksi seleksi-seleksi kemudian situ ada fitur dibawah dari menu ya ada kita kita ke seleksi-seleksi-mask ya seperti ini bisa bisa juga Hai bisa juga melalui properti ya disini sudah ada properti sudah aktif mesti kita berhenti nih seleksi-seleksi in maskin bisa yukh kemudian jika tekan ini tekan maski tidak akan muncul Hai setelah maskin ya di sini atau disitu teman-teman pilihan di atas atau ke bawah saya pilihan di atas saja setelah kita pilih select and masking maka akan muncul pengaturan-pengaturan yang akan kita atur untuk memperhalus merapikan dan memperhalus area pinggir pada gambar tersebut kita pilih on black on black kemudian kita menuju ke global refinement global refinement disini ada smooth ada feeder ada contrast kemudian ada edge bagaimana fungsinya kita lihat sama-sama kita besarkan dulu objeknya kita tekan Z agar kita bisa lihat nah kita berikan smooth seperti ini kita mulai berubah ya begini ya kita mulai berubah kemudian 2 ya atau 3 saja 3 agak kelihatan lembut ya kemudian feeder kedernya 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 5 0,5 piksel kemudian kontras ya kontrasnya ini menipis area pada pinggir ya khas mengecilkan ya ini kan ya oke kemudian ini kita kali itu 12 ya 12% kemudian kemudian shift edge ya seperti ini ya jadi kalau kita kalau kita naikkan maka dia akan bentuk outline ya stroke pada objek ya seperti ini anda lihat bagaimana untuk mengurangi ini ya ya harus kita minus tuliskan seperti ini seperti itu tujuannya memperkecil ya offline pada setiap pinggir-pinggir pada objek ya begini ya cukup ya cukup ya ini seperti ini hasilnya anda bisa lihat sangat lembut sekali ya lembut sekali sekali ya ini kita oke kita tekan get alt seperti ini hasilnya teman-teman anda bisa lihat sangat lembut sekali ini cara pertama cara pertama ini cara pertama teman-teman kita sempat dulu cara pertamanya ya jadilah inilah teknik untuk memperhalus seleksi di area pada gambar pada objek ya kita simpan dulu untuk yang pertama kita hilangkan dulu background background oke simpul maaf sudah suara gising oke oke ini untuk cara yang pertama teman-teman kita menuju ke cara yang kedua cara yang kedua sama sama tapi kita tambahkan sedikit agak lebih rapi lagi ya agak kelihatan rapi lagi ya ini cara kedua habisnya cari teman-teman terserah menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua baga cara ya bagaimana untuk meratikan atau memperhams lagi seleksi gambar kita objek objek yang kita inginkan oke tadi kita sudah seleksi dengan menggunakan select and masking maaf teman-teman ada suara bisi yang tidak diizinkan untuk berada disini berada di layar monitor oke ya kita menuju ke select ini menuju ke smash smash tool disini ada 3 pilihan kita pilih yang terakhir nah kita rapikan lagi yang ini anda bisa lihat teman-teman kita klik semacu kemudian kasih besar ya saya kecil selamat menikmati selamat menikmati kita haluskan di area pinggirnya seperti ini nah kita malun lagi ya nah seperti ini sudah kelihatan lembut sekali jadi seperti ini teman-teman anda bisa lihat halus sekali tadi itu teman-teman cara yang kedua untuk bagaimana memperhalus lagi objek yang kita inginkan perhaluskan jadi seperti ini telah halus ya anda bisa lihat ini caranya kedua lumayan halus anda bisa lihat oke itulah kita kontrol Z tekan Z kemudian ALT ini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman oh iya jangan lupa like komen subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video notifikasi video-video selanjutnya dari saya oke kita simpan selanjutnya